Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya biasanya kalau kita berselancar di internet baik itu melakukan pencarian ataupun mengunjungi situs maka biasanya disini akan ditemukan jejak dari pencarian kita atau histori nah seperti ini, apapun yang kita kunjungi disini akan terekam kemudian untuk di youtube juga sama kalau kita misalnya membuka youtube maka disini apa yang sudah kita tonton dan apa yang sudah kita cari akan ditampilkan disini nah buat sebagian orang kadang-kadang merasa risih ya karena apa yang telah dilakukan di internet ataupun di youtube akan ketahuan oleh orang lain yang meminjam hp kita nah di video ini saya akan share ke kalian semua yaitu cara browsing internet dan juga menonton youtube tanpa meninggalkan jejak histori oke, untuk melakukannya ini sangat mudah silahkan kalian simak videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel samengkapuk ini terima kasih yang pertama adalah untuk melakukan browsing internet di hp android tanpa meninggalkan histori kalian bisa melakukannya di hampir semua browser yang ada di hp kalian nah disini yang saya gunakan adalah browser chrome ya caranya disini sangat mudah sekali tinggal kalian klik saja titik 3 yang ada di bagian atas ini kemudian kalian pilih disini tab samaran baru dengan membuat tab samaran baru maka untuk aktivitas yang kalian lakukan tidak akan pernah meninggalkan jejak ataupun histori misalnya saya kunjungi situs kompas.com berikutnya disini kalian bisa melakukan browsing atau pencarian apapun tanpa meninggalkan jejak dan kalau sudah tinggal kalian klik saja untuk ikon angka 1 yang ada di bagian atas ini kemudian kalian tanda silang untuk keluar dari mode samaran oke, kalian akan masuk kembali ke mode biasa atau ke mode umum ya dan kalau kita lihat untuk historinya disini tidak akan ditemukan ya, tadi saya mengunjungi kompas.com dan disini tidak ditemukan oke, itu dia cara yang mudah untuk berinternet tanpa meninggalkan histori ataupun jejak kemudian berlanjut ke youtube nah, biasanya kalau kita menonton apapun di youtube maka disini akan ditemukan jejak historinya ini dia, seperti ini nah, supaya kita bisa menonton video di youtube tanpa meninggalkan histori caranya tinggal kita klik saja ikon akun yang ada di bagian atas ini kemudian pilih disini setelan atau pengaturan berikutnya, pilih histori dan privasi nah, disini untuk jeda histori tontonannya kita aktifkan kemudian pilih jeda begitu pun untuk jeda histori penelusuran jadi, kalau histori penelusuran atau pencarian ingin disembunyikan maka tinggal kita centang saja oke sekarang, apapun yang kita tonton di youtube itu tidak akan meninggalkan histori contoh, saya tonton video ini nah, ketika kita sudah selesai menonton maka disini tidak akan ditemukan historinya oke, historinya tidak ada oke teman-teman, itu dia trik singkat pada kesempatan kali ini yang bisa saya bagikan dan semoga bermanfaat terima kasih banyak sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh